Beralih ke informasi lainnya, sehari pasca penemuan jasad ayah dan anak di Kojal, Jakarta Utara, aroma busuk masih sangat terasa di lokasi kejadian. Menurut penunturan warga, keluarga korban ini adalah keluarga yang terbilang tertutup. Memilukan, seorang pria dan anaknya yang masih balita. Ditemukan sudah tak bernyawa di rumahnya sendiri. Di Jalan Balai Rakyat 5, kawasan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Keduanya diduga sudah lama meninggal, karena jasadnya sudah membusuk dan sebarkan aroma menyengat. Diduga keduanya sudah meninggal lebih dari sepekan. Warga yang curiga dengan aroma tak sedap, akhirnya mendobrak rumah korban. Anehnya, saat warga mendobrak, sang istri ada di tempat kejadian dan hanya diam terpaku bersama anaknya yang lain. Kini, gadis polisi telah dipasang. Di sekitar lokasi tempat kejadian perkara, ditemukannya jenazah ayah dan anak. Selain aroma busuk yang mendusuk, kecurigaan warga timbul karena keluarga sudah dua minggu lebih tak terlihat aktivitasnya. Keduanya memang inilah lokasi ditemukannya mayat dari ayah dan anak begitu ya yang telah membusuk. Dan memang persiang tadi, sekitar jam setengah satu siang, ini dari pihak kepolisian melakukan penyemprotan. Karena memang bahkan hingga siang tadi, ini aroma busuk masih sangat rasa dari sekitar rumah tempat ditemukannya kejadian. Keluarga akuik, keluarga ini cukup tertutup dan tak banyak berbaur dengan lingkungan sekitar. Hanya sesekali keluar untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari. Hampir setiap hari, secara bergantian korban hamka atau sang istri menyambangi lapak dagang fitrah untuk membeli sarapan. Kejanggalan mulai dirasakan saat berhari-hari keluarga ini tak mendatangi warungnya. Selain jarang berbaur, keluarga korban juga kerap berpergian dan tak di rumah. Menurut penuturan warga, korban hamka merupakan seorang pengusaha travel. Sedangkan istrinya adalah mantan bidan. Jangan masuk, jangan masuk. Good People sehari pasca ditemukannya sosok jenazah ayah dan anak. Dan aroma busuk ini masih sangat tercium dari tempat kejadian perkara. Yang mana ini menjadi salah satu spot titik yang aroma busuknya ini paling mengeluarkan. Karena memang kemarin ditemukan sosok jenazah keduanya, ini adalah dari kamar mandi yang lokasinya ada di atas. Dan tempat di bawah ini adalah saluran air. Yang mana kemudian dari pihak kepolisian sendiri akhirnya menyemprotkan desinfektan. Tak hanya di area rumah saja, namun juga di saluran-saluran air yang ada di sekitarnya. Petugas PSU Kelurahan Tugus Selatan, Koja, Jakarta Utara pun dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar kediaman korban. Lokasi penemuan jenazah ayah dan anak di Jalan Balai Rakyat 5. Menggunakan APD lengkap, sejumlah petugas melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar kediaman korban. Yang ada yang mayat yang mungkin sudah lebih dari 3-4 hari itu dipakai terstaril, Pak. Mungkin terstaril dari kuman-kuman. Pak, ini kan sampai hari ini berarti bau dari dekat rumah itu masih tercium ya, Pak? Betul, Pak. Masih bau ya. Masih bau. Masih di post-liner. Masih di post-liner di sana. Ya, nggak boleh siapapun. Tersesuari Pak Anu ya, dari polisian. Tiga hari pasca penemuan jenazah, belum ada keluarga yang kembali mendatangi kediaman korban. Kedua jasad ayah dan anak kini telah dimakamkan. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Apakah ada indikasi dugaan pembunuhan atau lainnya? Tim Liputan melaporkan untuk NET.